Halo selamat malam ya selamat datang ya hari ini saya mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa untuk tema malam ini yang sangat menarik sekali untuk kita semua tentunya ya dan untuk itu persiapkan diri anda karena sesaat lagi kita akan belajar bersama ya dan tentunya hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang berjudul bisnis anti-covid seperti apakah langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah inilah coach facius hardy tentunya siapkan pertanyaan anda karena nanti akan ada hadiah menarik menanti di akhir sesi ya oke halo selamat malam coach malam suara saya cukup terdengar jelas jelas wah mantap ini tidak bergembang enak ini suara coach facius juga mantap nih luar biasa sekali baik bapak ibu ya selamat datang dan selamat malam hari ini kebetulan sekali kita akan bersama coach facius ya dimana beliau ini aslinya makasar nih ya tapi waktu saya lahir ya beliau udah pindah ke surabaya waktu saya lahir ya jadi luar biasa sekali pada tahun 1960 beliau pindah ke Surabaya Surabaya dan sekarang ya dari dulu SMA beliau sudah benar-benar tingkat untuk survive-nya sangat luar biasa sekali SMA saja sudah ikut MLM nih bapak ibu ya luar biasa sekali perjuangan beliau saya sangat kagum sekali dan tentunya pada tahun 2004 mulai masuk ke bisnis property hingga saat ini dan tentunya dari tahun 2004 hingga saat ini kurang lebih 16 tahun dan ini bukanlah perjalanan yang pendek yang kecil tapi perjalanan yang sangat panjang banyak sekali asam garam yang telah dilaluinya tentunya dan untuk itu hari ini kita akan melihat bersama seperti apakah bisnis anti-covid yang akan disampaikan langsung oleh Fasius Hardy selaku prinsipal mansion Pakuwon City silahkan ke Spasius ya semangat pagi semua ya saya terasa selalu buat semua yang hadir malam ini orang bijak berkata apa yang ditabur akan dituai apa yang anda kerjakan akan membuahkan hasil bekerjalah hari ini sehingga hari esok akan berima kasih kepada mu pada malam hari ini saya akan membahas apa saja bisnis anti-covid yang bisa anda jalani dalam kondisi saat ini ya semua tahu kondisi pandemi ini banyak usaha-usaha yang PHK ada yang ada yang ada yang juga berhenti berhenti stop misal kayak bisnis wisata para wisata transportasi juga berkurang ya berkurang konsepnya ya betul beberapa bisnis yang yang saya rasa bagus saat ini adalah multi-level ya multi-level itu masih dibutuhkan banyak orang terutama butuh-butuh kesehatan vitamin itu sangat-sangat banyak konsepnya malah makin bagus saat ini makin banyak dicari orang kesehatan ya betul sekali kesehatan lalu ada juga asuransi asuransi banyak orang yang sadar karena kalau begitu kena covid mereka sekali ngamar selama beberapa hari udah ratusan juta wah ngeri ngeri dari sekali mulai tercerahkan betapa pentingnya selama ini orang-orang gak sadar asuransi pikirnya buang-buang uang padahal gak juga kita malah saving lah dengan membayar sedikit kita dapat manfaat yang lebih besar yes baik baik menarik sekali ada juga kenapa kok ya lanjut lanjut lalu ada juga online shop online shop sambil sama dengan multi-level cuma online shop tuh lebih banyak seperti jual-jual barang mungkin ya kayak kemarin yang lagi booming masker ngeri masker medis sampai 30 ribu untungnya banyak gitu yang sebenernya udah nimbun harga 200an 100 ribuan minkan nimbun jual misalnya 300-400an wow omsetnya keri tuh itu kemarin cukup cukup banyak yang mengambil hasil dari juga manen hasilnya mereka lalu face shield juga cukup bagus kacamata semua tahu virus termasuk dari hitung sama mata ya lalu lagi topi fasil iya betul sangat-sangat bagus tuh unik unik betul betul nah sangat menarik sekali ya jadi kita kurang lebih sudah ada gambaran dari coach fasius bisnis apakah yang mulai ada potensi dan bisnis apakah yang mulai agak surut ya di masa pandemi ini nah tentunya untuk yang hadir hari ini kita sampah dulu ada koni diki lalu lia properti amelia mansion oma surya cefa wow luar biasa sekali ya tentu hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya sambil anda boleh ketik anda boleh partisipasi bagi anda yang aktif jawab pertanyaan anda akan dapat ebook langsung ya ada 5 ebook plus bonus ya bonusnya apa nanti akan diberitahukan di 30 menit setelah ini biar anda makin penasaran totalnya semilai 500 ribu rupiah ya jadi ada 5 ebook plus 1 tambahan bonus yang akan diberikan 30 menit lagi untuk itu pantau terus dan ketik baik tentu sangat menarik ini coach ya untuk teman-teman yang hadir hari ini silahkan anda boleh ketik anda boleh tulis kira-kira menurut anda yang hadir hari ini bagaimana menurut pandangan anda mindset apa yang perlu dimiliki oleh seorang pembisnis untuk bisa survive di masa pandemi ini anda boleh ketik ya anda ketik kira-kira mindset seperti apa yang perlu kita miliki agar kita bisa survive di masa pandemi ini sambil anda ketik kita akan mendengarkan bersama-sama dari coach Fasius sebagai seorang pembisnis atau mau bisnis apapun kita harus punya mindset seperti apa ini coach agar kita bisa tetap survive langsung nih oleh pakarnya nih silahkan coach Fasius saat ini mungkin beberapa usaha yang lagi lesu bisa banding-banding setir lah kiranya bisa memulai bisnis baru istilahnya pivot ya pivot ya kita harus bikin langkah pivot memulai satu bisnis baru jangan kita menunggu kita menunggu sampai kapan kita gak tahu covid ini selesai kapan ada yang bilang akhir tahun ada yang bilang setahun lagi ada yang bilang masih dua tahun wah ngeri kalau dua tahun gimana kita harus menunggu deposito kita bisa habis betul yes kita harus mencoba bisnis baru kayak kemarin sempat banyak orang bisnis baru masker mulai muncul banyak itu mereka berusaha gimana caranya beberapa orang yang di PAK silahnya mereka berusaha bisnis baru masker atau pengusaha-pengusaha garment mereka banding setir yang dulunya bikin baju sekarang bikin masker dia itu sangat bagus itu bahwa mereka mau nunggu kapan orang-orang sekarang kan pasti mikir lah mau beli fashion dibuat apa mau jalan-jalan kemana mau juga banyak yang sepi tutup buat apa yang dibutuhkan secara masker banyak banding setir mereka berusaha untuk ya gimana kain yang sudah dibeli itu gak sampai rusak di gaming gitu mereka bikin masker akhirnya betul betul jadi bagaimana kita mulai ada melakukan switching bagaimana mengamankan bisnis kita dulu untuk sementara sambil mungkin agak sudah stabil baru kita fokus kembali ya tapi bagaimana kita bisa survive dulu wow menarik sekali nih coach facius ya tentunya berikutnya sangat menarik ini coach ya kalau kita lihat sendiri apalagi coach ini di bidang properti bagaimana dampak covid ini sendiri terhadap bisnis properti dari pandangan coach facius silahkan coach properti ini masih dibutuhkan banyak orang pastinya karena dia salah satu kebutuhan pokok ya selain sandang pangan papan dia orang pasti butuh tempat hunian untuk untuk tinggal untuk istirahat berkumpul sama keluarga pasti mereka tetap butuh emang beberapa orang yang lagi ada kendala memang mereka agak mikir-mikir mau beli rumah tapi gak juga sama ini sama ini yang banyak isu-isu di luar banyak isu kalau properti ini lesu padahal gak juga bulan Juni ini tim saya bisa closing 16 total closing 16 unit bulan ini aja bulan ini aja bulan Juni iya ini masih pertengahan udah 16 closing-annya padahal kondisi kayak gini satu unit wow ini sesuatu yang amazing ini properti seperti seperti jual kacang goreng ini dah 16 hari 16 hari wow ini semakin menarik ini tentu pastinya untuk membuat melakukan penjualan seperti itu tadi pasti saya yakin pasti dari coach facius sudah ada sistem atau sudah suatu strategi bagaimana bisa membuat tim coach facius betul-betul solid dan bisa mencapai angka tersebut wow ini bener-bener luar biasa sekali pasti ada ya kepada teman-teman yang ada di rumah ya anda boleh siap-siap anda boleh catat ya siapa tahu bisa anda praktekkan ya bisa anda dapatkan insightnya untuk anda pakai sesuai dengan bidang anda masing-masing ya oke boleh silahkan coach facius iya selaku dari principal mention pak won city apa sih rahasianya ini dia rahasianya spesial untuk anda sewa tentu kalau mau jadi selam blogger property blogger property itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia kenapa bisa mulia saya ibaratkan blogger property adalah sebuah yang bisa kita istilahkan IMF kalian semua tahu kan IMF itu biasanya lembaga keuangan ya yang memberikan pinjaman pada negara-negara yang lagi butuh ya iya 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 kalau ingat iya Indonesia semua ditawari ya untuk dikasih dikasih kecuran lagi hahaha tampan hutang iya iya apa itu IMF wow semakin penasaran ini blogger property itu suatu pekerjaan yang yang unik iya yang pertama itu income income nya luar biasa P yang kita terima itu cukup besar dari angka 3% sampai paling kecil 1% dari nilai nilai jual sebuah rumah bisa kita bayangkan kalau kita jualan 5M nilainya sudah berapa itu kalau 5M mereka mereka kita kasih patokan di angka 2 sampai 2,5 lah komisinya wow menarik ini dari segi income nah ini pertanyaan menarik ini kalau dari property sendiri dari segi income wow karena kalau bicara namanya income wow semuanya pada tergiru bukan hanya yang di rumah saya pun ngiler-giler dengernya ya apalagi langsung masalah income wow ini paling menarik nih ya oke anda juga boleh siaskan pertanyaan ini saya sambil tanya dulu karena kalau namanya income saya harus paling dulu mau tahu kira-kira menurut kos fasius apakah ada perbedaan income antara kita bergabung dengan agent property dengan kita freelance sendiri kita sebagai makelar yang tidak tergabung sebagai agent nah secara income apakah ada perbedaannya sebetulnya sangat berbeda kalau dilihat dari sudut pandang tingkat tingkat jumlah closingnya kalau kita bergabung menjadi sebuah seorang agent kita punya jaringan lebih besar lebih luas kita punya grup WA agent itu sampai puluhan nilai jumlahnya grup WA agent handphone saya yang lama sudah gak bisa gak bisa nampung harinya saya beli handphone baru lagi gak ngatasi nilai jumlah grup WA nya itu puluhan dan tiap grup WA pasti tahu lah nilai jumlah pesertanya 200an jadi bisa dibilang kita punya network sudah ribuan untuk seorang agent jadi saya sarankan daripada anda broker biasa tradisional lebih baik gabung di grup agent seperti mansion broken city itu grup yang sudah dibawanya naungan arebi sudah dibawa arebi langsung ya mungkin ada banyak yang bukan main di properti mungkin pada bingung masih pada awam arebi itu apa ya arebi itu asosiasi perkumpulan jadi para broker ini ada perkumpulan dimana mereka kita nantinya itu sebuah wadah resmi yang ada banyak kegiatan ada kegiatan sosial juga kegiatan kita gimana caranya antar broker ini lebih rukun istilahnya jangan saling sekut saling saling gimana gitu loh lalu kita juga sudah arebi kita lebih enak mau kerjasama sama developer kalau developer lebih percaya sama kita oh berarti ini sudah arebi sudah ada standarnya kerjanya kalau kayak produk ada s&i nya gitu s&i nya broker ya ini arebi ini standarnya kita kalau kita mau jualan orang lebih yakin ya lebih trust ya berarti pak kuon pun sudah salah satu di bawah arebi ya berdaftar dulu ya menarik menarik baiklah tentunya untuk masalah income juga nih ya berarti kalau kita sebagai agent property nya ini berarti kita hanya mengandalkan ketika terjual baru mendapat income apakah kita juga ada gaji pokok gaji pokok belum ada gitu kot kalau tapi kalau teman-teman yang mau income pasif ada lagi income pasif tadi saya belum bahas ya masalah ada lagi bonus lagi kot selain kita dapat fee ada lagi bonus bonus iya kot apa itu bonusnya wow ini banyak sekali bonusnya itu biasanya paling kecil 1,5 sampai kemarin ada yang terbesar 100 juta kot bonusnya 100 juta 1 unit dapat begitu di luar komisi di luar komisi di luar komisi betul di luar komisi namanya bonus kot di luar komisi kot syaratnya karena namanya bonus ya kenapa syaratnya untuk cair 100 juta nya biasanya di dp1 cair cair sebagian lalu lalu kisaran dp5 atau dp6 cair lagi separuhnya lagi dp1 maksudnya dp pertama dp kelima iya ya kisaran setengah tahun pasti udah cair semua hmm wow menarik jadi bisa dapat bonus ratusan juta belum lagi dari harga rumah kurang lebih tadi paling kecil 1% dari harga rumah itu komisi ya betul belum lagi ada vis sewa vis sewa tuh nilainya cukup besar kot 5 sampai 10% vis sewa vis sewa komisi sewa vis sewa iya per tahun per tahun wow kalau bisa closing hudang paling enak hudang kan nilainya gede udah ratusan juta mereka nyewa pun juga cukup lama 5 tahun selain nyewa bisa dibayangin 500 juta 5% udah besar kok wow banyak kok temen-temen yang bisa mengujukan impiannya setelah mereka gabung mereka bisa beli motor beli mobil ada yang bisa invest rumah juga jadi kalau sebulan dapet satu aja closing wow itu udah kipas-kipas nih makanya anda boleh lihat hari ini kors pas justru begitu bahagia ya jadi kalau dia mau makan apa tinggal pilih mau pergi kemana jalan-jalan tinggal pilih ya udah begitu bahagia ya kian aja komisinya wow menarik 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 ya wow tentunya ini adalah suatu profesi yang perlu diperhitungkan apalagi di masa pandemi belum lagi tadi saya dengar di masa pandemi 1 hari bisa 1 unit 16 hari sudah 16 unit berarti income para yang kerja di Pakuwon Mansion City wah gak bisa dihitung lagi gitu ya anda bayangin baru bulan Juni belum lagi bulan-bulan lain wah semakin menarik nih ya oke selain income apa lagi nih kors? selain income yang yang cukup luar biasa nilainya ada fee jual fee sewa PLT ada lagi income passive code kalau kita gabung kita sudah dianggap cukup cukup handle untuk handle sebuah tim itu bisa jadi manager sebuah project yang lagi kita handle dari developer itu ada income passive nya kalau tim kita yang closing manager project nanti bakal dapat bagian dari hasil itu hmm income passive ya jadi dia tanpa perlu closing cuma meng handle sebuah tim timnya sukses closing banyak dia pun bisa menikmati hasilnya wow sudah aktifnya sebesar itu ada lagi pula pasifnya belajar betul betul iya saya ngiler nilain nih sampai iman saya tergoda nih kering 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 baru beberapa rumah saja bisa segitu income nya ya saya tidak bisa bayangin kalau satu bulan bisa jual 10 unit wow itu luar biasa sekali ya Selain income apa lagi nih kors kira-kira selain income kita seorang broker adalah pekerjaan yang mulia, kita masuk ke M yang berikutnya, arti kan I, kita bahas income ya kita masuk ke M, kita ini pekerjaan mulia, nampak mulia kita membantu orang kos dimana orang yang-orang yang kepingin punya rumah dengan budget pas-pasan dan kadang-kadang juga ada masalah juga, mereka ada ada tunggaan-tunggaan, mungkin telat bayar di jalan kredit tempat bayar motor, di jalan motor juga pengaruh ke KPR-nya mereka, kita bantuin cari solusinya gimana caranya, kita cari jalan jalan tengahnya seperti apa, kita bantuin kita sarankan ini, ini, ini itu sampai akhirnya bisa KPR-kan menarik, menarik, menarik jadi ini benar-benar pekerjaan mulia ya dan kalau boleh tahu apa yang memotivasi Coach Facius sehingga jatuh cinta di bisnis properti ini sehingga pada waktu dulu itu kemudian pada tahun 2004 jatuh cinta dan sekaligus mengkawinin propertinya benar-benar bukan hanya jalanin tapi juga dinikahin tuh propertinya ya benar-benar sampai benar-benar masuk apa yang membuat Coach Facius benar-benar jatuh cinta dengan dunia properti kalau saya saya memang sudah senang sih enjoy sama pekerjaan ini pertama yaitu pekerjaan mulia bisa membantu orang mencarikan sebuah solusi hunian rumah ya kita semua tahu sekarang hunian rumah cukup mahal kalau kita nabung-nabung-nabung terus sampai kapan gak bakal bisa beli beli satu rumah dengan pembayaran cash jadi kita selain selain cari closingan kita seorang konsultan Coach kita memberikan solusi yang terbaik si klien curhat kita kita cari solusinya mereka seperti apa kita berikan solusinya mereka kita cari masalahnya dulu kita tangani masalahnya kita handle lalu kita berikan solusinya yang terbaik seperti apa ini pilihan terbaikmu padahal kamu beli ini padahal kadang-kadang seorang agent tuh pasti tergiul lah kalau ketemu rumah yang lebih mahal otomatis kan komisinya lebih besar tapi saya sih tidak menyarankan hal seperti itu Coach saya mencarikan rumah yang sesuai dengan kemampuan si klien saya daya beli ya kita tawarin mereka gitu nanti kalau tengah jalan kalau mereka berhenti bayar otomatis fee kita yang terakhir gak bisa cair Coach sama developer gak bisa cair begitu mau masuk ke APR APR kan ada ada pembagian fee lagi kalau APRnya gak bisa goal gak bakal cair bercuma juga kita kerja separuh hasilnya cuma cair di depan belakang bisa cair dapatnya separuh cost fee-nya benar-benar benar-benar bapak ibu ya kita bisa melihat disini ketulusan dari seorang coach facius disinilah bapak ibu kita bisa melihat seorang agent yang profesional atau belum seorang agent yang profesional disini terlihat dari coach facius aja dia menawarkan bukan memaksakan tapi dia menawarkan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan bukan paksaan dan jarang sekali kita bisa di level seperti ini dan wajar hari ini proper property merupakan salah satu profesi yang mulia yang disampaikan oleh coach facius tadi saya sangat tersentuh sekali nih luar biasa sekali sangat menginspirasi selain itu apa lagi coach kira-kira mulianya di mana kira-kira selain yang tadi mulianya ini kita bisa memberikan sebuah jasa konsultasi juga di mana orang-orang yang sudah punya rumah mungkin kita tawarin untuk invest lagi coach daripada mereka nabung di bank hasilnya pun tidak terlalu banyak kayak kita tahu sekarang bunga bank mulai kecil ya hasilnya belum lagi dipotong bunga lagi belum-belum dipotong pajak lagi hasilnya kecil lebih baik kita ajarin mereka di mana caranya untuk menabung di properti aja halikan uang tabungan anda masukkan di properti jadi paling enggak kalian harus mengubah gaya hidup juga yang dulunya sering cafe sering ke tempat-tempat hiburan mungkin itu bisa dialikan aja uangnya bisa dialikan untuk memberikan sebuah aset properti saya pernah ikut sebuah seminar cukup bagus yang mengajari kalau anda punya anak berapa paling enggak anda harus punya aset sejumlah anak itu minimal tujuannya apa tujuannya bagus kalau saya telusuri lagi ke depan sangat bagus ini pengaruh juga ke warisan jangan sampai kalau sebuah orang tua seorang orang tua meninggal dunia hanya meninggalkan satu warisan rumah saja sedangkan anaknya banyak lima bakal ribut rebutan semua ntar lebih baik mereka menyiapkan rumah lima unit langsung jadi sudah dibikinkan wasiat masing-masing si A dapat rumah ini si B dapat rumah ini kalau bisa saya sarankan cari rumah yang harganya lebih sama jadi gak bakal ribut juga jangan-jangan satunya muahal satu M satunya murah 200 juta jangan bakal ribut juga tarinya satu level lah paling enggak punya rumah satu level yang harganya sejumlah anak saya mulai saya mulai mengisarankan itu seperti hal-hal seperti itu terlihat simple tapi tidak simple mantap mantap luar biasa ya jadi teman-teman boleh ketik ya tadi kita sudah mendengar bersama ada tiga alasan mengapa menjadi broker property yaitu yang disingkat tadi oleh Korsvasius ada IMF I-nya apa M-nya apa silahkan anak ketik bagi anda yang tadi masih ingat masih tutup stand by nanti di akhir sesi kita akan berikan kepada anda hanya tiga orang yang beruntung yang bisa dapat lima ebu plus hadiah menarik yang akan diberikan sesaat lagi total semilai 500 ribu rupiah silahkan anda ketik I-nya apa M-nya apa oke lanjut Korsvasius kita masuk F-nya apa nih pemasaran nih nah F-nya ini saya mau bikin quiz saja yang bisa jawab F-nya apa saya kasih gratis to join di kantor saya kantor saya sekarang kan kalau masuk join kan bayar 350 kalau mereka bisa jawab F-nya dengan tepat saya kasih free dah jangan gabung langsung join 350 ribu plus ebook tadi anda akan saya email ada 5 ebook tinggal anda kirim email anda anda akan mendapatkan ebook seputar tentang digital marketing yang akan membuat bisnis anda semakin meningkat pesat dan dasyat plus bisa gabung jadi member yang dimana tadi bayinya 350 ribu rupiah khusus anda berhasil jawab hari ini free wow luar biasa lumayan hemat 350 ribu dan bukan hanya itu manfaatnya apa dari member itu kok biar mereka ada gambaran wow ini benar-benar member yang bergensi orang bayar 350 ribu benefit banyak kok manfaatnya member itu F-nya apa silahkan anda ketik jadi income bulia yes thank you Stephanie F-nya apa oke yang lain silahkan pikir oke thank you silahkan Pak Stasius benefitnya kalau kita gabung di Mansion Bacom City pertama pelatihan setelah berkala pasti pelatihan setelah berkala bisa online bisa offline kalau online saya bisa biasanya maintenance di grup post up saya kasih motivasi saya kasih mereka cara-caranya ini produk yang lagi bagus kalian fokus di produk ini dulu habisin itu dua produk ini bagus lagi booming secara ini tuh kita memberikan kositas kartu nama kartu nama gratis wow saya order kartu nama gratis kartu nama dicetakin training gratis wah luar biasa nih wah lalu biasanya dipasang pasang itu bagus ya bagus panduk itu di rumah yang dijual itu kita kasih gratis juga pandu gratis juga terus kita kasih mau ukuran berapa pun kita kasih gratis besar kecil gratis semua wow dan ini benar-benar 350 tadi belum ada apa-apanya dibandingin manfaat tadi anda bayangin kalau ikut training saja ya Godfasius juga sudah sering ikut training banyak tuh ya paling gak ikut training aja berapa itu Godfasius bisa habis dua hari bisa habis berapa kurang lebih ikut training di luar sana ikut training semasa pandemi COVID ini cukup banyak saya ikut hampirkan minggu sudah hampirkan sudah sesi lumayan lumayan tapi saya rasa itu sebuah investasi bukan sebuah apa ya bukan sebuah foya-foya bukan itu nanti akan bermanfaat sebuah ilmu ilmu gak akan habisnya kita perlu Godfasius bayangin ya Godfasius sudah banyak ikut seminar mungkin habis jutaan bahkan puluhan juta ini 350 ribu Anda di maintain dengan training langsung plus dapat kartu nama dicatakin banner jadi 350 ribu ini benar-benar worth it untuk itu pikirin F nya apa duruan jawab ya jadi kita sudah melihat bersama-sama I nya adalah income M nya adalah mulia F nya apa nih silahkan yang bisa tebak saya beri waktu Anda satu menit dari sekarang F nya apa ya kira-kira F nya apa ya bonusnya itu ada lagi Godfasius yang lain ada lagi bonusnya lagi bonusnya lagi saya kasih free seragam kalau bisa selama itu 3 bulan langsung closing saya kasih free seragam gratis sudah seragam saya kasih wow lumayan seragam ini saya kasih gratis sudah itu aja kalau dibeli paling tidak 150-200 nunggu itu itu silahkan mau pilih mau pilih mau pilih mau pilih saya kasih gratis semua silahkan F nya kira-kira apa ya income mulia kalau bisa jawab F ini maka saya akan kirim Anda 5 ibu seputar tentang digital marketing plus free member senilai 350 ribu rupiah tanpa diundi kalau Anda bisa baca pikiran coach facius F nya apa aku baca jangan aja F nya itu jangan-jangan facius bisa jangan-jangan facius jangan-jangan jangan-jangan baik sepertinya belum ada yang tahu ada kebingungan mungkin boleh di-share coach F nya apa ya mungkin kita tunggu lagi sebentar ya sambil kita bahas yang lain ya oke sambil menunggu yang lain ingat lalu ada lagi satu kantor saya kalau gabung di tempat saya saya kan saya yang meng-handle semua akun-akun medsos akun-kantor saya meng-handle semua itu bagi mereka yang punya listingan rumah dijual sewa atau apapun saya bantu posting di akun medsosnya kantor saya yang meng-handle semua selain akun medsosnya kantor juga saya posting di akun pribadi saya juga saya bantu postingin jadi potensi untuk terjual semakin besar pasti ya mantap mantap luar biasa sekali ya ayo F nya apa ya oke jangan sampai kelewatan 5 e-book sebutan tentang digital marketing yang akan membuat omser anda meningkat pesat dan dasnya plus member free senilai 350 ribu rupiah bergabung menjadi member di mansion aku one city oke seperti yang makanya lalu di tempat kita juga ada apps nya mansion kita kita baru bikin kisaran akhir tahun lalu kita mulai bikin dan awal tahun ini sudah bisa mulai dipakai apps nya mansion itu sangat praktis kot kita semua kegiatan marketing bisa pakai apps itu mulai dari order mulai dari kita checklisting kita laporan transaksi ke kantor semua ada di apps itu kita bisa share juga kalau kita kita ada ada klien yang cocok sama listing dengan teman-teman kita kita bisa cari di apps itu lalu kita share langsung ke customer kita berubah jadi 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 nomor jadi kontaknya kita kok ini namanya jadi langsung ganti gitu padahal sebelumnya namanya si A langsung ganti jadi nama saya saya langsung share sangat-sangat simple mantap luar biasa sekali wow sepertinya pada penasaran nih ya pada bingung dan tidak sabaran menunggu F nya itu apa nih wah saya aja geget ini fun bukan dia fun ya pasius mungkin ya oke selamat yang baru bergabung ibu Yohani beliau pembelajaran yang luar biasa ya sukses selalu ada Tony Diki wah luar biasa semangatnya Diki Leah Property Amelia Mansion ya kemudian Sam Zeki Robert Sustanto Terli kemudian ada Pak Ganda wah luar biasa ya ramai ya begitu langsung datang dari seluruh penjuru dunia datang mau dengerin gak sabar oke F nya apa nih Clubs Facius sangat penasaran nih oke saya share aja F nya apa ya teman-teman belum ada yang nanti jawab tuh fokus belum belum bukan belum fokus ini langkah-langkah closing ya betul tapi bukan F nya ini beda lagi wah mohon maaf Stephanie Amelia hadiah menjadi milik bandar lagi anda belum beruntung coba lagi oke kira-kira apa nih Koks silahkan F ini Flexible Koks Flexible 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 seperti apa Koks Flexible gini Koks kalau seorang yang jemput seperti itu bisa mengerjakan pekerjanya dimana saja Koks mereka mau di cafe mau di rumah mau di tempat sekolah lagi nunggu anaknya pulang sekolah jemput anaknya bisa Koks dimanapun bisa berarti ibu rumah tangga pun bisa ibu rumah tangga bisa banyak banyak Koks yang ibu rumah tangga tempat kita banyak wonder woman semua Koks wonder woman wah bisnis idaman ini ya oke kemudian Flexible nya dimana lagi Koks Flexible nya gini kita bisa mengerjakan dimanapun Koks kita bisa follow up customer melalui medsos melalui post up sangat-sangat simpel Koks jadi kita tidak dibatasi oleh sebuah ruangan dan waktu gitu kita sangat flexible kita mau kerja dimana pun bisa sambil nunggu anak pulang sekolah kita bisa kerja di mobil kita bisa kerja juga wow mantap luar biasa menariknya ya oke teman-teman ya kita sudah belajar bersama ternyata menjadi agent property ya ada unggulan disana yang kita singkat dengan EMF anda boleh ketik ulang lagi EMF nya apa dapatkan hadiahnya nanti saya akan email ya silahkan anda ketik tadi kita sudah membahas tentang pentingnya atau alasan bangganya menjadi seorang agent property ya atau proper property ada EMF apa saja EMF nya boleh anda ketikan sekarang ya sambil kita masuk sesi tanya jawab yang anda bisa review lagi EMF nya apa anda akan dapatkan 5 ebu plus free member keanggotaan oke Stefania Amelia selamat yeay nanti anda catat ya anda boleh DM Code Spatius atau DM saya dapatkan 5 ebook dari saya tentang digital marketing yang lain tenang masih ada 30 menit kita akan tanya jawab yang tanya anda akan dapat ebook plus member keanggotaan silahkan anda boleh ketik pertanyaan anda seputar tentang tema hari ini bisnis anti-covid jadi anda boleh tanya anda boleh ketik langsung sekarang pastikan anda dapetin 5 ebook ini dimana kalau saya beli dulu sama orang itu senilai 300 ribu rupiah dapet bonus keanggotaan tadi 350 total bonus 650 ribu rupiah wow hanya dengan nanya hanya nanya ya oke silahkan anda tanya bebas kalau belum ada yang nanya saya yang nanya dulu karena saya pemasaran saya benar-benar dari dulu melihat orang wow enak ya izin property kali ini saya mau tanya kira-kira pandangan dari Kurt Spasius pasti banyak orang mau memulai ini bingung mau cari kolamnya dimana apalagi bisa survive di masa pandemi ini bukan hal yang mudah banyak orang waduh ini sepertinya orang itu susah orang itu susah aduh gak mungkin beli makan aja susah gimana para tim legend-leged ini dia bisa tahu prospeknya kemana atau bisa tahu mau cari prospeknya itu kemana kadang orang mau mulainya bingung mau ketemu siapa mau kunjungi siapa mungkin boleh di-share Kurt Spasius yang seorang property advisor kalau anda ingin konsultasi property beliau ahlinya recommended silahkan Kurt Spasius mungkin langkah pertama kalau saya saya bilang kita mulai dari message dulu paling awal message kita dulu kita siapin dulu kita harus yakin kalau ini bisnis yang sudah sangat-sangat bagus kita harus yakin dulu paling awal paling simple yaitu setelah kita yakin kita bisa melangkah dengan pasti tujuannya itu kalau kita sendiri yakin kita pasti melangkahnya separuh-separuh setelah iya enggak kita harus yakin dulu 100% kita harus yakin kita bisa berhasil di bidang ini lalu langkah kedua kita konsisten kita harus konsisten dalam hal kerja kita harus konsisten disiplin juga penting selain itu coach masih banyak sih masih banyak cara-cara itu nanti ada di kita bahas lebih dalam lagi terus kita join makin penasaran ini ini benar-benar bikin saya digantungin benar ini ya kalau orang lagi pacaran di PHP itu begini rasanya ya nah anda silakan anda tanya seputar tentang tema hari ini bisnis anti-covid dan hari ini silakan anda mau tanya apa bebas bagian yang bertanya pertanyaan apapun langsung dapatkan 5 e-book sakti seputar tentang digital marketing plus bergabung free member keanggotaan di mansion Pakuwon City senilai 350 ribu tanpa perlu bayar lagi spesial untuk anda spesial banget spesial banget oke silahkan anda mau bertanya seputar tema hari ini silahkan kapan lagi jujur saya dapetin waktu kosmosius beliau ini benar-benar sangat sibuk ikut training belum lagi maintain teamnya di online belum lagi keluarga belum lagi yang lain benar-benar padat ya hari ini spesial beliau bisa meluangkan waktu satu jamnya yang begitu berharga ya untuk hadir di tengah-tengah kita untuk itu manfaatkan kesempatan ini jangan sampai terlewatkan pasti saya yakin yang di rumah pada bing wow ada pertanyaan bagus nih Bu Yohani jangan lupa DM saya dapetin ebook spesial ya konspasius ini nih ada yang bertanya bagus sekali dari Bu Yohani tapi kan semua bisnis akan bilang bisnisnya paling bagus kayak jual kecap kecap bilangnya nomor satu boleh share value apa yang dimiliki oke jadi mungkin maksudnya kalau bilang soal property orang akan bilang oh property ini paling bagus property ini paling bagus tim keajanan ini bisa paling bagus paling bagus nah menurut coach facius sendiri mungkin value atau nilai tambah apa yang bisa diberikan oleh keajanan coach facius itu sendiri mungkin boleh di share thank you Bu Yohani pertanyaan bagus sekali ini mungkin kalau boleh saya flashback ke belakang saya kan sebelum gabung di mansion saya pernah gabung di tempat lain kos suasana yang saya rasakan di mansion sama tempat lain beda jauh di mansion layaknya sebuah suatu rumah yang kita saling membantu seperti saudara lah suatu keluarga besar kita jadi dimana kalau saya tahu di tempat lain ada beberapa bendera saya sih gak bilang semua beberapa bendera mereka para para agent timnya itu saling-saling sikut jadi sosialnya kurang mereka saling sikut kalau bisa yang lain disikut aja padahal itu satu timnya mereka itu yang saya lihat di tempat lain dan saya saya pun juga ngalami saya dulu kan bukan di sini saya di tempat lain juga saya mulai bergabung di mansion 2014 bulan november saya gabung di mansion setelah itu saya juga sempat sebelum jadi principal saya jadi manager juga manager sebuah project dulu bukan langsung jadi principal bukan saya melalui jalan yang cukup panjang berliku-liku juga saya jadi sebuah manager project dulu begitu saya sudah mahir handle handle tim kecil saya memutuskan memutuskan diri handle tim yang lebih besar lagi seperti itu luar biasa dan saya mendapatkan dan saya mendapatkan sebuah keluarga baru di dalam mansion ini bagi saya ini ini keluarga kedua saya di mansion ini dimana mereka jiwa membantunya sangat besar mereka saling sikutnya sangat-sangat sangat-sangat kecil sekali gak ada memang kadang ada satu dua orang tapi sangat-sangat kecil dibanding tempat lain lebih banyak saling sikutnya lebih ngeri menarik sekali thank you banget nih jadi mulai terungkap nih beberapa rahasia secara tidak langsung langsung dimocor itu oleh kursus fasius melalui pertanyaan Bu Yohani tadi ternyata ini salah satu resep mengapa jualannya bisa eksis selama 16 hari 16 rumah salah satunya itu tadi kekeluargaannya mereka sudah ada di dalam lingkungan yang nyaman pasti produktivitas kita pasti tambah bagus yes benar jadi benar-benar bukan memandang ini sebagai rekan kerja tapi ini adalah family ini adalah kualitas taman ini yang membuat mereka conceptnya bertambah besar wow ini adalah kunci yang kita pelajari benar-benar penginspirasi kita hari ini thank you Bu Yohani pertanyaannya sangat bagus jangan lupa email saya ya silahkan yang lain yang ingin bertanya silahkan anda ketik pertanyaan anda sesuai dengan tema kita hari ini bisnis anti-covid bersama coach fasius yang beliau merupakan principal dari mansion pakuon city dan hari ini beruntung loh yang hadir adalah seorang principalnya langsung dan anda boleh ketik pertanyaan anda bebas dapatkan hadiah 5 ibu tadi sudah ada 2 ibu Yohani Amelia apakah anda akan menjadi orang ketiganya buruan ketik sekarang juga jangan sampai kehabisan oke sudah ada 2 tadi ada ibu Yohani bisa dapat langsung oke nah pertanyaan berikutnya nih kira-kira mansion pakuon city ini hanya menjual properti yang ada di Surabaya saja atau se-Indonesia bahkan luar negeri coach kita jual semua kita di luar negeri juga ada kita pegang forest city di Malaysia forest city di Singapura ada juga saya lupa namanya apa developernya projeknya Jakarta juga kita pegang apartemen ada Jakarta itu aja kresik buahnya kita pegang itu aja kresik kita pegang banyak saya Surabaya jadi ada beberapa ya bisa ada dari Malaysia ya dari Jakarta juga ada ya jadi produk listingnya banyak Bapak Ibu sehingga Anda tidak usah kebingungan tentang produk semuanya sudah tersedia tinggal action gitu coach ya ya kita kita sangat-sangat fleasibel balik lagi fleasibel coach fleasibel ya wah karena pekerjaan kita bisa dikerjakan setiap saja coach kita mau kerja jam berapapun kita kita adalah bos dari jam kita kita yang atur sendiri kita mau kerja kapanpun kita yang atur sendiri coach kita mau iklan kapanpun bisa wow mantap ini dengan penjelasan coach ini ya saya perhatiin rata-rata semuanya mulai pada semangat ya mulai pada rame yang masuk dan pada bertanya-tanya ini nih wow ini nih menarik nih ini kalau mau bergabung mau hubungi kovasi ini kemana nih mungkin pada bertanya langsung aja di Instagram boleh CVM aja boleh diminta nomornya atau ada yang bisa diungguin jadi siapa tahu teman-teman ada kemudahan mungkin nanya disini malu-malu aduh nanti aku tanya ini malu anda langsung dilayani prinsipenya langsung ya jadi anda mau tanya apa tentang keijenannya atau benefit yang didapat lumayan di tengah pandemi ini ini salah satu ya salah satu opportunity woi dari liat property 77 selamat anda mendapatkan ebook ketiga ya jadi anda boleh DM email anda ya plus dapat kartu tanggotaan kalau belum ada yang dapat boleh anda alihkan untuk siapa saja bebas senilai 350 ribu oke ini menarik nih dari tadi masalah income nih kembali yang menarik untuk pembagian komisinya seperti apa mungkin antara kantor sama keijennya oke silahkan wah menariknya untuk start awal kita pembagian komisinya 50-50 kos baru-baru untuk start awal tapi begitu anda sudah sudah prestasi mencapai income sekian sekian ratus juta nanti bakal bakal jadi lima-lima ada lima-lima enam puluh tujuh puluh itu tergantung tergantung prestasi kerja kalau kita mulai dari awal masih masih 50-50 betul lama-lama bisa naik bahkan hingga tujuh puluh iya wow tujuh puluh tiga puluh dan ini adalah angka yang sebenarnya bener angka yang membedakan pasti salah satunya tidak terletak dari fakultas tadi ya kita diberikan ada belum lagi bonus-bonus belum lagi pasti ada maintain jalan-jalan gathering gitu belum lagi training manggil pembicara itu juga uang teman-teman jangan kira 350 ribu itu cukup ya gak jadi wajar uang yang tadi itu perlu untuk pengembangan kantor gitu coach ya iya karena trainer aja udah mahal ya belum lagi yang properti-properti yang ahli di bedangnya itu sekali show itu udah berapa udah bener dengan saya wow dan saya ya coach Vasius ini bener-bener saya patut bener-bener saya apresiasi beliau bener-bener banyak sekali belajar di tengah pandemi ini sibuk networking sambil ikut kelas belajar upgrade diri tambah networking sehingga hari ini salah satu spirit yang telah dilakukan oleh coach Vasius saya sangat kagum sekali beliau aktif ikut training dan hari ini kita bisa kolaborasi dan suatu kehormatan bagi saya bisa menghadirkan prinsip dari mansion pakuan city dan hari ini beruntung sekali loh edisi spesial langsung dari makan properti advisor-nya baik silahkan yang baru bergabung jadi bisa kita simpulkan ada 3 poin penting kalau anda ingat anda boleh ketik lagi supaya anda makin ingat yang ketik 3 tadi IMF itu apa saya bonusin saya tetap berikan e-book saya plus keanggota tadi coach Vasius tolong yang 3 tadi dicabut lebihin untuk mengaktifasi mereka ya karena kita hargai mereka mereview kembali ketika mereka consent kita akan berikan lebih jadi tadi sudah 2 ya dan sudah 3 malah sudah 3 sudah 3 tapi kita akan berikan bagi anda yang mengetik IMF itu apa ya oke sambil anda ketik ulang IMF itu apa saya denger-dengar ini coach Vasius ini ya bukan hanya ahli property tapi ahli entertainer juga untuk kita wow dan beliau ini bisa menghibur kita loh wow dan seperti apakah mari kita lihat langsung saja guys oke yang lain sambil ketik IMF-nya apa jadi gini coach dalam kehidupan kita kan selalu tergantung pada jam ya semua orang tahu kita bangun tidur pun di setting mau bangun tidur jam berapa kita sarapan pagi pun kita kita tentukan jam 7 jam 8 sarapan pagi setelah itu jam 8 ke atas kita mulai bekerja kita pun janji ketemu customer pun kita atur waktu juga jadi gini saya punya sebuah jam yang saya bilang ini adalah my boss hour ini coach wow ini jam atau meja makan yang diambil buletannya wow keren banget jamnya ini saya bikin saya bikin satu hari wow keren 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 wow permainannya seperti apa coach ini coach coach bisa coach tadi bisa pilih jam ini salah satu angka yang biasanya coach verdi paling suka dimana saat-saat me time mungkin ya silahkan coach verdi pilih simpan tambah di aja jangan disebutkan oke sudah 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 kemudian saya akan menunjuk satu persatu angka jam yang lain coach tinggal nambahin aja begitu saya tunjuk misal gini bisa coach pilih angka 6 lalu saya tunjuk ini coach tinggal nambahin 1 berarti 7 8 9 10 11 12 13 ya begitu angkanya sudah mencapai angka 20 coach tinggal bilang stop paham ya oke siap silahkan di pilih coach coach ready bebas angkanya bebas bebas silahkan simpan di dalam hati ya oke sudah stop stop disini kos ya ya oke kalau saya lihat coach Ferdi ini sukanya me time nya di jam 5 sore kos ya betul ya luar biasa sekali tapi coach sukanya santai sore sambil minum teh makan roti kayaknya mantap luar biasa di sore hari bisa bersantai seperti itu wah kok bisa tau ya wah luar biasa mantap mantap keren 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 wow amazing wow ini bukan hanya ahli properti tapi ahli membaca pikiran juga ini game-game ya dari good mention wow mentalis berbakat ini ya wow ya sangat menarik Sally saya shock juga nih wah mantap mantap keren 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 wow kalau boleh tau menurut coach apa nih yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini ya tadi disini ada ibu Yohani menjawab income money fleksibel apakah betul coach Vasius bukan oke mungkin boleh dirangkum kesimpulan yang bisa kita ambil dengan tema kita pada hari ini yang sangat luar biasa dan spektakuler mengenai bisnis anti-covid dan inilah closing statement dari Vasius Hardy selaku principal mention Pakuwon City silahkan hari kemarin bagaimanapun baik atau buruknya terlah usai hari ini adalah waktu untuk melihat langit yang cerah hari esok ditentukan oleh satu langkah anda saat ini apabila anda melangkah maka anda akan sukses esok hari saya benar-benar terpanah tersentuh sampai kurang bisa berekspresi lagi saya benar-benar kagum sekali ya ini puisinya benar-benar wow saya yakin ini ya orang rumah pasti lengket karena digombalin puisinya ya oke menurutnya ya sangat menyentuh sekali dan benar-benar ini adalah sebuah materi yang singkat padat tepat dan memikat walau hanya satu jam tapi kita hari ini belajar banyak sekali hari ini kita bisa melihat bersama bagaimana mention Pakuwon City mampu survive di masa pandemi dimana orang luar melihat sulit 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 tapi mention Pakuwon City melihat sebuah ini bisa ada cara ini mungkin pasti bisa ketika mengubah mindsetnya maka terbukti hanya dalam waktu 16 hari saja sudah 16 unit yang dijual dan ini adalah prestasi yang sangat luar biasa seperti yang kita tahu sebulan satu unit aja ngos-ngosan ya dan kalau Anda ingin lihat buktinya Anda bisa langsung ke Instagramnya Coach Spacius Anda lihat sendiri tim-timnya dari latar belakang yang berbeda saya melihat ada anak muda ada juga ibu rumah tangga umur tidak menjadi halangan tapi bagaimana seperti yang dikatakan Coach Spacius tadi konsisten pasti Anda akan mampu dan kita juga melihat bersama ketika mereka tampil di Instagram saya merasakan kebanggaan mereka sebagai agent property kita bisa melihat mereka telah menerapkan yang namanya EMF yaitu E income mereka bangga mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan yang mereka impikan dengan income mereka dan mereka juga merasa bahwa profesi ini adalah profesi yang mulia sehingga mereka bangga dan yang terakhir mereka juga bukan hanya income mulia tapi juga mereka fleksibel mereka bisa punya banyak waktu berkumpul dengan keluarga bebas finansial bebas waktu itu yang dicari orang dan benar-benar luar biasa sekali dan quote terakhir dari saya sebagai penutup banyak agent property mampu bekerja dengan tangan dan kaki namun hanya sedikit agent property yang mampu bekerja dengan hati dan hari ini di hadapan kita ada seorang coach fasius seorang agent property handal yang bekerja dengan hati bagi anda yang ingin konsultasi masalah property ingat fasius oke mungkin itu saja dari saya anda boleh kontak fasius di bawah ini bagi anda yang menang ibu yohani amelia ya kemudian tadi ada yohani amelia liap property dm saya dapatkan ebook saya akan langsung email tapi kalau untuk member keanggotaan hubungin coach fasius langsung diberikan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini thank you coach fasius atas waktunya sukses selalu benar-benar satu jam penuh makna semoga bisa bermanfaat dan membuat orang lain lebih semangat sukses selalu untuk anda semua sukses selalu untuk mention pak won city semoga selesai pandemi saya bisa berkunjung saya bisa mampir kita silaturami ya oke bye-bye semuanya dan jangan lupa kalau pas you diajak coba mainin di kantor ya oke mainin di kantor nanti ya oke sip thank you ya bye-bye bye 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 bye